Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya Agar anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan kepada anda Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara membuat website restoran Ada pun caranya terlebih dahulu masuk ke web browser Kemudian download project yang telah jadi Saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga anda pun juga bisa mendownload Oke sambil menunggu lalu klik tetap download Oke proses download telah dilakukan Kemudian anda juga download databasenya Oke jadi proses downloadnya sudah selesai kemudian sort in folder Lalu anda buat ya new folder Nama foldernya restoran Jadi nama foldernya harus restoran ya Sesuai dengan nama databasenya Kemudian anda cut atau copy ke dalam folder restoran Setelah itu anda extract here Ada pun passwordnya www.stockcoding.com www.stockcoding.com Saya akan copy Lalu oke Kita tunggu sampai proses extractnya selesai Lalu setelah itu Anda cut atau pindahkan databasenya itu ke dalam folder restoran juga Cut ya Atau pindahkan Lalu anda buatkan folder juga disitu di dalamnya Terserah anda ya Saya akan tulis database Terus saya akan paste ke dalamnya Lalu saya akan extract here juga Ada pun passwordnya www.stockcoding.com Lalu oke Kemudian setelah itu anda copy Foldernya itu Lalu masuk ke sum htdocs Lalu paste ke dalam folder htdocs Lalu nyalakan sum control funnel Apache dan MySQL Kemudian setelah itu masuk ke web browser Lalu cari localhost php myadmin Kemudian buatkan databasenya ya Ada pun nama databasenya Itu sama dengan Nama database ini Jadi restoran.skl Disini saya akan tulis restoran Saya akan coba masuk di ke sublim text Open file Saya akan mengecek ya Nama databasenya Htdocs Restoran Aplication Config Terus database php Kalau anda cari Jadi databasenya namanya restoran Kemudian setelah itu Anda create Jadi proses buat databasenya sudah selesai Saya akan import Choose file Cari folder Cari foldernya Database Database Kemudian anda upload Oke ini Lalu go Oke Semua databasenya sudah terimpor ya Sekarang kita Searching nama foldernya Yaitu restaurant Dengan cara menuliskan Dengan cara menuliskan Saya akan copy ini ya Nama foldernya Dengan cara menuliskan localhost Garis miring Kalau akan saya pastikan nama foldernya Terus diakhiri dengan garis miring Oke ini sudah masuk ya Saya akan masuk dulu Sesuai dengan nama pengguna Yang ada di database nya Jadi usernamenya admin Passwordnya admin Lalu saya akan login Login sukses Jadi ini adalah dashboardnya ya Ada transaksi Ada order Order masakan Order meja Ada master Dan lain sebagainya Berapa jumlah transaksi Oke Saya akan coba Register ya Saya akan tulis Namanya Abdul Ahyar Passwordnya 12345 Register my account Kalau saya masuk ke Database pengguna Itu sudah muncul ya Seperti itu Jadi ini sangat bagus sekali Buat anda Sebagai Usaha kecil yang mana Jika anda ingin memasarkan Usaha anda Atau restoran anda secara online Anda bisa coba Menggunakan website gratisan ini Anda tinggal Otak atik saja Kodingannya Anda ubah Anda desain ulang Kemudian jika ada yang ingin ditambahkan Anda tambahkan Ini sangat Bermanfaat sekali ya Sebagai Entrepreneur pemula Yang Coba Memasarkan usahanya secara Online Jadi Disini Banyak ya Menu-menunya Ada menu masakan Ada menu meja Dashboard Dan lain sebagainya Ada juga menu pengaturan Nama restoran Alamat Dan lain-lain Sebagainya Saya akan Lock code ya Nanti tinggal anda Kembangkan saja Website gratisan ini Demikianlah informasi Yang bisa saya sampaikan Kepada anda Semoga Informasi Cara membuat Website restoran ini Bisa bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih